Saat jasad dimasukkan ke dalam kubur, hal yang perlu diambil pelajaran oleh yang masih hidup adalah dulu jasad itu pernah hidup, jasad itu pernah beramal baik atau buruk sewaktu hidup dan sekarang jasad itu terbucur kaku dan menghadap Tuhannya dan kejadian itu akan menimpa Anda dan menimpa semua manusia Saat orang-orang sudah pergi meninggalkan kubur, maka itulah hal kedua seseorang bertemu dengan malaikat jasad itu akan ditanya, siapa Tuhanmu dan siapa Nabimu dan ketika diberi pertanyaan itu, kubur terasa menghimpit jasad itu dan semua akan merasakan himpitan kubur maka bagi orang-orang iman yang rajin beribadah, dia akan dengan mudah menjawab pertanyaan dari malaikat dan seketika itu pula, jasad akan melihat kuburnya menjadi sangat luas, terang seperti kamar yang sangat besar dan semilir angin yang sejuk dan harum dan bagaimana dengan orang iman, tapi banyak dosa dan jarang sholat walaupun dia beriman pada Allah, tapi dia jarang sholat, bahkan tidak pernah sholat maka ketika ditanya, siapa Tuhanmu dan Nabimu maka jasad itu tidak bisa menjawab, dia lupa karena yang dia lihat adalah malaikat yang bermuka serang dan kuburan yang menghimpit jasad itu, sampai tulang-tulangnya remuk dan itu akan dirasakan sesuai kehendak Allah ada yang merasakan siksa kubur sampai hari kiamat ada juga yang tidak sampai hari kiamat ada juga yang diselamatkan karena tiga hal yaitu doa anaknya yang soleh, yang selalu memohonkan ampunan dan mengirimkan pahala yang kedua, sodakoh jariahnya yang ketiga, ilmu kebaikan yang dia ajarkan kepada orang lain dan orang lain itu mengamalkan ilmunya maka beruntunglah bagi orang yang punya tiga perkara itu dan sangat menyesalah orang-orang yang tidak memiliki tiga perkara itu karena dengan apa lagi dia bisa selamat dari siksa kubur selamat menikmati selamat menikmati